selamat menikmati dan yang dua ini adalah indukan super sapi simental kedua-duanya lagi bunting bunting 6 bulan dan bunting 5 bulan yang sebelah sana dan pernah melahirkan atau pernah beranak satu kali seperti ini teman-teman sangat super untuk kondisi dari indukannya sendiri dengan postur yang tinggi kemudian bodinya juga mantep karena memang perawatannya super mohon maaf jika videonya kurang bagus karena memang yang digunakan untuk merekam ini hp yang kualitasnya juga tidak terlalu bagus seperti ini mantep sekali bisa dilihat bagian kepala kemudian tanduknya agak panjang memang untuk kepalanya super teman-teman ini baru saja selesai di kombor dan baru dikasih untuk jerami kering sangat mirip untuk pakannya sendiri untuk pakan jeraminya dua hari hanya satu ikat untuk empat ekor sapi-sapi super pedetan dan indukan yang ada di kandang ini ini untuk pedetannya seperti ini yang ini mantep ini seperti ini teman-teman kalau yang pedetan yang sebelah sini adalah anaknya yang sebelah sini pak anaknya yang ujung sebelah sana kemudian kalau yang anaknya indukannya sebelah sini mati ketika keluar dari kandungan atau ketika lahiran super juga yang sebelah sini teman-teman untuk indukannya ini bagian belakang sangat lebar kemudian teracaknya juga bagus istimewa posturnya juga cukup tinggi mantep dengan umur juga sekitar dua tahun setengah hampir sama dengan yang sebelah sana dan poel dua pasang kalau yang sebelah sini kalau yang sebelah sini belum tahu karena tidak dilihat kemudian untuk pedetannya sebenarnya sudah tidak pedetan atau bakalannya karena umur sudah di atas sembilan tahun eh sembilan bulan maaf atau di bawah atau sekitar sembilan sepuluh bulan dengan jenis adalah limousin cross mungkinan untuk semennya sendiri limousin dan indukannya ini yang di IB adalah sapi simental yang sebelah sini juga mantep berarti ini di kandang sekitar berapa bulan pak yang mana yang indukan dua ekor ini udah dua tahun gak ada pak sekitar ya hampir dua tahun dua tahun dua tahun di kandang dan sekarang sudah bunting lagi teman-teman istimewa ini kenapa lebih memilih breeding pak itu yang tadinya mau yang beli yang jantan tapi modalnya sedikit terus kurang jadi beli yang betina tapi kalau menurut jenengan untuk betenak sapi betina atau breeding termasuk menguntungkan atau enggak ya kalau enggak habis melahirkan mati ya cukup lumayan mas dulu pas melahirkan jantan atau betina jantan juga berarti seharusnya ini dua ekor jantan semua dan super semua teman-teman ini untuk pedetannya contoh pedetan dari indukan yang ada di sebelah sini kalau dilihat indukannya bagian atas memang sangat lebar kemudian kepalanya seperti ini kemudian yang sebelah sana juga kalau menurut jenengan antara indukan yang di sebelah sini sama yang di sebelah sana superan yang mana ini pak superan yang ini menurut saya superan yang di sebelah situ seperti ini teman-teman yang di sebelah sana yang lebih superan ini lagi makan juga dan perutnya memang sudah besar seperti itu 3 ember 3 ember habis untuk sekali mengkombor tadi untuk biaya pakan sendiri perharinya berapa untuk satu ekor sekitar 12 ribu sampai 13 ribu 12 ribu sampai 13 ribu untuk per ekor perharinya yang pedetan juga sama pak sama ini kan 2 ember sudah habis ini sudah sini mungkin untuk makan komboran saja sudah kenyang masih ditambah untuk jerami kering untuk sebagai sebagai serat kasar masih makan komboran teman-teman ini kalau menurut jenengan bagaimana cara memilih indukan yang bagus sehingga bisa menjadi seperti ini kalau menurut saya kalau menurut saya ini yang penting kaki bagus terus punggung lebar pantat rata itu menurut saya bagus bagus kalau dari bentuk kepalanya sendiri bagaimana untuk kepala kalau yang bertina itu jangan sampai seperti yang jantan kalau yang seperti yang jantan itu susah untuk bunting bunting jadi bukan yang papa seperti yang jantan malah yang seperti itu teman-teman ini seperti ini kalau untuk indukan sapi limosin sama simental pilih yang mana pak kalau saya pilih yang simental pilih yang simental sebenarnya itu sama saja saya itu punya simental semua lebih serik yang simental kalau dilihat warna juga kayaknya lebih bagus yang simental kalau dilihat sekilas ada warna coklat dan putih ada variasi kalau yang limosin kan hanya warna coklat seperti ini teman-teman kalau untuk cara memilih pedetan jantan bagaimana ini kan juga beli dari pasar ini pedetan jantan itu yang mungkin kalau jantan itu kuping kecil kuping kecil telinga kecil kelamin itu pendek terus ekor itu pokoknya di atas lutut itu berarti ekor pendek punggung lebar itu bagus seperti ini teman-teman hasilnya ini baru 3 bulan di kandang 3 bulan di kandang tadi beli dengan harga 15 15 juta seperti ini teman-teman beli di pasar rewan muntilan kabupaten magelang ini yang mantap sekali ini sayang untuk indukanya belum mau dijual atau rencana dijual tidak melahirkan dulu mantap ini kalau indukannya memang kualitasnya joss kalau dilihat dari posturnya teman-teman seperti itu memang perawatannya yang bagus sudah habis semua sudah selesai oke teman-teman demikian tadi sedikit video di kandang ini terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk subscribe channel Vyaka Video dan mudah-mudahan video ini menghibur teman-teman semua terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh joss terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih